Puluhan mahasiswa juga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Bali. Pengamanan aksi ujuk rasa turut melibatkan pengamanan adat atau pecalang. Rabu sore, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Bali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kantor DPRD Bali dan berlanjut ke depan kantor Gubernur Bali. Dalam aksinya, para pendemo menolak kenaikan harga minyak goreng serta kenaikan harga BBM. Suasana sempat tegang saat sejumlah pendemo memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Bali. Namun hal tersebut dapat di juga petugas adat Bali atau pecalang. Sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, olah itu sangat menjadi biaya besar bagi kami untuk ke depannya akan melakukan. Rikual, rikual, pecaru, aset, silahkan keluar lagi. Akan banyak biaya yang kami keluarkan dan akan banyak melibatkan kerama-kerama desa kami. Jangan sampai ada saya tekankan, saya selaku korlap tidak ingin berbenturan dengan masyarakat adat Bali. Masyarakat adat bersama kami. Masa aksi demonstrasi yang tertahan di depan gedung gubernur akhirnya melakukan orasi dari atas mobil untuk menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, AY News melaporkan.